Jangan tersanjung, santai saja Kita sederhana saja Bang Karena kita perempuan Tidak bisa tidur malam Bang, kalau sudah buat janji Janji pertama itu Banyak-banyak janji itu terwujud enggak Selama satu priode itu kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Buali EP Siang ini kami menghadirkan Sosok perempuan tangguh Di kancak politik Pekanbaru Ibu Ida Yulita Beliau dari Sekarang sudah dua priode duduk ya Ibu Ida ya Sudah dua priode duduk di kota Pekanbaru Tentu kita mau lihat Sisi lain Ibu Ida nih Yang tadinya kita dapat info Ibu dari Dari pengusaha Seorang pengusaha ya Usaha terus tiba-tiba Pingin masuk ke gelanggang politik Ini kenapa ceritanya Apakah keluarga juga mendukung atau apa Yang jelas Itu kita mau lihat nanti Ibu Ida ngomong apa Terus sekarang kondisinya sehat ya Nah ini takut kita Waktu kita ngebual EP ini enggak sehat pula Gugup tidak gugup ya Santai saja Ibu Ida Ini bual santai saja Mau lihat Karena masyarakat Pekanbaru ini sekarang Mencari format Siapa kira-kira yang bakal jadi Pemimpin kami ya 2024 Itu banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke saya Ini salah satunya Tentu kami juga tertarik melihat siapa ya Perempuan-perempuan tangguh yang akan tanding besok di 2024 Kita mau lihat sisi lainnya Kenapa dia Nah itu yang kita apakan Nah sekarang Ibu boleh cerita Sedikit tadi Ibunya Ida nya tadi apa Seorang pengusaha Tiba-tiba terjun ke dunia politik itu Itu kenapa? Pertama kami mengucapkan terima kasih dulu Bang Karena sudah diundang di kegiatan podcast Abang Siang ini Tentu bagi kami ini sesuatu hal yang luar biasa Karena disini kami dapat menyampaikan kepada masyarakat luas di Kota Pekanbaru Bahwa podcast ini adalah podcast yang memang memberikan manfaat ke depan lebih besar untuk Kota Pekanbaru Nah secara pribadi kami tersanjung diundang dalam acara ini Jangan tersanjung Santai saja Perempuan tangguh itu tidak boleh tersanjung Dia berbuat Luar biasa gitu kan Beda biasa yang kita hadapi Terima kasih Bang Pertama Kenapa kok Terjun ke dunia politik ya Terjun masuk ke dunia politik Yang background awalnya itu adalah pengusaha Sederhana saja Bang Nah Alasan kuat saya masuk ke politik adalah dalam rangka mewujudkan Khairun Nas Anfa'uhum Linnas Menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak Ketika saya hanya bergelut di bidang usaha Maka tentu terbatas yang bisa saya lakukan untuk masyarakat Karena sifatnya hanya kemampuan pribadi Tapi ketika saya terjun ke panggung politik Kita punya kekuasaan Maka segenggam kekuasaan itu bisa kita bantu untuk masyarakat yang lebih banyak Dengan kekuasaan itu Ada hal-hal yang bisa kita jangkau Yang tidak mampu dijangkau oleh Kekuasaan pribadi Nah Alhamdulillah berangkat dari niat baik itu Kita yakin dengan Bismillah Dengan Dukungan keluarga Karena kita perempuan Nah tentu pertama yang harus support itu adalah keluarga Karena bagaimanapun perempuan di kancah politik ini berbeda dari bapak-bapak Nah kenapa berbeda? Pertama dari sisi waktu Perempuan punya keterbatasan waktu untuk keluar rumah Perempuan punya keterbatasan ruang untuk berkiprah Karena apa? Ada sosok suami Ada anak Ada sosok anak Yang harus juga dijalankannya sebagai tugas ibu rumah tangga Nah Pertama saya masuk punya niat untuk ke panggung politik ini Suami dan orang tua lah yang orang pertama yang saya minta restu Karena apa? Saya tahu politik ini dunianya keras daripada dunia usaha Kita akan bertemu dengan kepentingan Kita akan bertemu dengan kekuasaan Dan orang akan melakukan berbagai cara untuk meraih itu Nah alhamdulillah dengan niat baik yang kita sampaikan Keluarga support, suami support Alhamdulillah hari ini sudah mampu menghantarkan kita masuk prode kedua di DPRD Dua prode ini ya? Ya, dua prode Nah prode pertama bang Kami masuk 2014 Dengan perolehan suara 2.500 Itu pertama kali ya? Pertama kali Itu menyisihkan incumbent Yang ada di Golkar Jadi dulu DAPIL kami itu ada dua incumbent Satu Pak Yosef Saputra Satu lagi Pak Wahyu Dianto Nah orang bilang ini berat karena ada dua incumbent Tapi saya tidak lihat itu Saya hanya melihat bagaimana strategi saya bisa turun Meyakinkan masyarakat bahwa saya ingin hadir di tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat lebih luas Nah alhamdulillah prode pertama kita dapat 2.500 Artinya di prode pertama apa yang Ida sampaikan meyakinkan masyarakat sehingga bisa terpilih ini mengalahkan incumbent dua orang ini Kira-kira isu apa yang Ida angkat nih waktu prode pertama? Ya, kita sederhana saja bang Karena kita perempuan Jadi kita ingin menjadi tampil menjadi perwakilan perempuan Yang menjadi wakil rakyat bertugas dimulai dari hati Karena kalau sudah berbicara dimulai dari hati Maka apapun beban masyarakat Aspirasi masyarakat Kita pendekatannya melalui hati Nah sehingga Apa yang sudah kita janjikan kepada masyarakat itu Tahun jawab kita itu untuk tidak menjalankan itu lebih berat Tidak bisa tidur malam bang kalau sudah buat janji Nah kemudian yang kedua Kita janji pertama itu Banyak-banyak janji itu terwujud gak selama satu priode itu kira-kira? Saya tidak buat banyak janji bang Kita hanya menyampaikan bahwa kita maju menjadi calon anggota DPRD Kuncinya hanya sederhana saja Bagaimana kita hadir sebagai perempuan Sebagai manusia Untuk bisa memberi mempaan kepada banyak orang Dalam arti kata cakupan umum Nah nanti spesifiknya Itu tugas kita di DPRD Baru bisa kita berbicara membangun Baru kita berbicara sektor pendidikan Baru yang lain-lain Gak maksud saya Maksud saya itu adalah ketika Memang pertama itu 5 tahun itu Itu janji apa sehingga orang Masyarakat itu tarik memilih Ida Untuk duduk di DPRD Kota Pekanbaru itu Apa sebenarnya janji? Sehingga janji itu membuat Orang tertarik nih saya pilih Ida lah Harapan saya tertumpang ke dia nih Kira-kira apa itu yang dijanjikan waktu itu? Ya kita ingin hadir sebagai wakil rakyat Yang memang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Sebagai perempuan Dia tahu isi dapur Dia tahu tidak ada beras Dia tahu tidak ada bawang Nah bagaimana ketika dia tahu Tidak ada beras Tidak ada bawang Dia ada di DPRD Punya kekuasaan Sehingga dia bisa mengawal kebijakan pemerintah Maka dia akan hadir di dapur Nah salah satu cara saya untuk Memperjuangkan mereka Memperjuangkan mereka dalam pembinaan sektor ekonomi rumah tangga Saya menghadirkan para ibu rumah tangga bisa dari dalam rumah membantu ekonomi keluarga tanpa harus keluar rumah Nah jadi kenapa Kom industrinya gitu ya Kenapa kontaknya tanpa harus keluar rumah Karena kan kita melihat hari ini Ibu-ibu itu kan banyak beraktivitas di rumah Jarang yang ada di luar rumah Ada pun di luar rumah sudah sibuk dengan pekerjaan tertentu Nah saya hadir memberikan skill kepada para ibu rumah tangga Bisa membantu ekonomi keluarga Tanpa harus keluar rumah Jadi dia bisa mengurus suami Dia bisa mengurus anak Bentuk? Konkretnya waktu itu apa? Sehingga dia bisa membantu? Nah jadi saya punya balai pelatihan Pelatihan gratis Itu punya sendiri ya? Kursus menjahit Nah kursus menjahit ini Kenapa saya pilih menjahit ketika itu? Karena cukup dari dalam rumah Ketika dia pandai menjahit goyang kaki saja bang 15 ribu potong kaki celana Sudah bisa beli beras Nah selama ini ibu-ibu ini kan terbentur tak punya ilmu Untuk kursus biayanya mahal Oke Maka kita hadir di sana memberikan pelatihan gratis kepada para ibu rumah tangga Sehingga bisa berusaha terampil ya? Ya jadi kita berikan ilmu Semua kita biayai Mereka hanya datang dengan satu modal saja Kemauan Kemauan ya Nah bagaimana dengan waktu? Mereka memang bertanya Karena mereka sibuk mengurus anak Mengurus suami dan lain-lain gitu Karena saya tahu kebutuhan waktu ibu-ibu ini di jem tertentu Maka kita desainlah waktu itu tiga kali sehari Bagi yang tidak bisa pagi dia boleh datang siang Bagi yang tidak bisa siang dia boleh datang sore Terus antusias waktu itu ibu-ibu gimana? Nah alhamdulillah bang Peserta pelatihan kami itu mencapai angka seribuan Wow Luar biasa ya Nah seribuan Nah insya Allah ini bulan April ini Bulan depan Saya akan bagi mesin jahit tuh Kepada ibu-ibu yang sudah kita latih Yang sudah dapat sertifikat Itu mesin jahitnya dari Pokir pula gak? Dari PBD bang Dari PBD ya? Kita jadi anggota DPRD Jadi dari PBD juga ya Akhirnya mengeluarkan PBD ya untuk bantuan mereka Ya betul Oke Nah ketika mereka ini sudah terampil Sudah ibu berikan bantuan Nah mereka ini bukan pengen mandiri Mandiri kan artinya ada usaha kecil lah Mereka kan gak sudah ibu berikan keterampilan Itu gimana ibu memfasilitasi mereka Sehingga mereka yang ibu latih ini dia Bisa mandiri Dari seribu orang misalnya Itu yang sudah mandiri berapa? Ya Terbukti hari ini Hampir 80% mandiri di rumah bang Di rumah ya Ada yang buat mukena Ada yang membuat spray Ada yang jirbo Ada yang baju Berbagai macam produk yang sudah mereka hasilkan Terus produknya siapa yang bantu jualin? Sekarang aja untuk home industri rumahan aja Mereka gak tampung lagi bang Dan arti kata sudah tinggi tingkat peminatnya gitu kan Karena kan mereka juga punya aktivitas yang lain Tapi bagi yang memang ingin menjadi pengusaha Kan beda lagi bang Antara home industri dengan yang mau berusaha Bagi yang mau menjadi pengusaha Kita dorong untuk pengurusan isi dan sebagainya Terus oke Nah kritikan misalnya ramai yang sudah ibu jadi Katakanlah dari seribu itu Kata ya Ida itu sudah 80% sudah bisa mandiri Artinya kan produk rumah tangga ini jadi banyak dia Terus bagaimana pemasaran yang dalam jumlah besar? Kenapa ibu tak? Ibu kemana memberikan penjualan mereka? Membantu ikut memasarkan produk mereka? Di mana ditampung? Siapa yang nanti mengambil hasil mereka? Terus bagaimana dengan akses permodalannya kira-kira? Ya hari ini kan konsepnya mereka masih perseorangan Belum berkelompok Jadi mereka buka jahitan di rumah Lalu yang orang datang ya masih tahapan separuh sampai di situ Karena mereka belum kita arahkan untuk membentuk badan usaha menjadi satu kelompok Karena memang kan target awal kita adalah Menciptakan ibu rumah tangga yang bisa membantu ekonomi keluarga dari dalam rumah Jadi belum bentuk menyalurkan kepada kapasitas dalam kelompok yang besar Ya oke Jadi kan sudah mulai ini nampak ya Kelihatan ibu dengan upaya sendiri Ibu terpilih Ida atau sudah terpilih jadi anggota Dewan Coba membantu mereka yang tadinya Di rumah tangga tapi diberikan pelatihan Sehingga mereka bisa mendiri Bisa membantu perekonomian rumah tangga dia Oke Nah sekarang akses mereka ini Kadang-kadang kan mereka Oke dalam jumlah cukup besar Mereka dapat order gitu Nah mereka kan tidak ada sisi permodalan Bagaimana caranya ibu juga pernah membantu mereka dengan keterampilan Kadang-kadang mereka juga tersangkut dengan akses permodalan Ini apa upaya Ida terhadap pengerajian-pengerajian yang sudah diberikan keterampilan Terus bagaimana Ida melakukan koordinasi dengan pihak perbankan Dengan pihak pemerintah daerah Bagaimana dengan CSR mereka Ini gimana upaya Ida apakah sudah sampai ke sana atau Membiarkan mereka begitu saja Saya kira banyak hal mereka ngeluh Pak kami memang sudah diberikan keterampilan Tapi Kami ini masih segini-segini saja Mereka perlu itu Nah ini gimana Nah sebagai legislatif Kan kita punya kewenangan dalam sisi penganggaran Tapi kita tidak punya kewenangan dalam sisi eksekusi Sebagai eksekutif Nah sebagai legislatif Kita kan juga terbatas untuk sisi penganggaran Kita sudah berusaha untuk di OPD tertentu Mempostkan anggaran pertama untuk fokus pelatihannya Yang kedua untuk pendanaan UMKM-nya Subsidi UMKM Nah subsidi UMKM ini kita sudah berusaha juga untuk gandeng Bank BNI Yang program presiden Untuk pinjaman lunak untuk para UMKM yang rumah tangga tadi Nah tapi memang tidak dalam kapasitas besar Bank hari ini Karena posisi kita hari ini masih di sisi legislatif Belum eksekutif Jadi kita belum masuk ke ranah yang lebih besar gitu Oke Maksud saya Saya dapat info Bahwa IDA itu Menjadi ketua asosiasi Pedagang Nah Ini kan Ada pelatihan sudah Mereka sudah terampil Bagaimana caranya Produk-produk mereka ini tertampung sebagai ketua asosiasi tadi Ini sudah pernah IDA jembatan nih dengan pedagang-pedagang yang memang di bawah Naungan IDA sebagai ketuanya di penganggaran baru ini Ini bagaimana? Ya Sampai sejauh inilah Ya Hari ini tuh kita punya mimpi besar Bang Kenapa saya mau diamanahkan sebagai ketua asosiasi pedagang pasar Karena dalam rangka koneksi dari yang sudah saya bangun tadi Hari ini saya masih membangun dari kelompok kecil Belum bisa menyalurkan kepada kelompok besar Karena ada keterbatasan Oke Nah Saya ambil ketua asosiasi pedagang pasar Dalam rangka mengkoneksikan jaringan yang sudah bangun kelompok ini Mereka sudah punya skill Mereka sudah punya produk Nanti akan ditampung oleh pedagang kita yang ada di pasar Oke Nah Itu sudah ditampung ya? Sudah ada? Itu masih dalam rangka proses nih Bang Lama kali prosesnya? Sementara ibu sudah diperoleh pertama tuh Bicaranya akan ada pelatih Oh asosiasi baru ya? Sudah jalan Oh sudah jalan ya? Pelatihan tuh sudah dari prode pertama sudah jalan Nah Dan tidak hanya sektor menjadi Nah sekarang kan jadi ketua asosiasi ini sudah berapa tahun nih? Baru satu tahun Bang ketua asosiasi ini Artinya jadi coba ibu kemudir lah ya? Jadi di prode pertama Saya berputar pertama di UMKM Menciptakan para ibu rumah tangga Untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa keluar rumah bisa membantu ekonomi keluarga Oke Kita ada pelatihan menjahit Ada pelatihan salon Ada pelatihan taboga Dan bagi anak muda kita yang putus sekolah Itu ada pelatihan Apa namanya tuh? Service handphone Kemudian ada pelatihan Service kenderaan Loh pemerintah kan punya balai pelatihan? Untuk anak muda Tapi pemerintah kan punya balai pelatihan? Benar Cuman ini kita hadirkan sendiri dari tangan kita Oh Pingin sendiri ini ceritanya? Hadirkan sendiri yang mengatakan tangan kita Artinya tidak semata-mata Pemerintah Tapi kita juga ikut terlibat Ya Ya kan? Pemerintah kan punya kemampuan Ya Nah kita punya sense of belongingnya Punya rasa Tanggung jawab juga Meminah mereka Betul Jadi kita tidak hanya berputar di kalangan ibu-ibu Tapi kita juga masuk kepada kalangan wilayah bapak-bapak Karena kan untuk ekonomi keluarganya tidak hanya ibu-ibu Tanggung jawabnya kan juga ada di bapak-bapak Maka untuk mengantisipasi pengangguran Kita juga punya kelompok pertanian Kita punya kelompok perikanan Kita punya kelompok peternakan Ada tuh ya? Semuanya ada Nah itu kita ajak sampai itu dibanding ke Medan, ke Bandung bang Terus siap-siap APBD dong bang Karena kita ini anggota DPRD Oh gitu ya Jadi artinya gini Artinya kita masuk DPRD Artinya ketika di DPRD Ya Itulah cara Ya Ikut bisa membantu mereka Ya Mereka bisa Oke kita jalan bersama Ya Tidak hanya Ida Ya Tapi juga pemerintah ikut terlibat juga Ikut membantu yang sudah Ida punya ide-ide besar ini Ya Waktu di Pertama legislatif Lima tahun pertama Itu di komisi berapa? Mutar bang Mutar ya? Ya mutar Sesuai dengan keinginan Praksi ya Partai lah ya Ya Nah terus Di periode kedua nih Saya lihat Ida lebih konsen ke komisi? Dua tahun saya di komisi satu Sekarang di komisi? Sekarang komisi tiga Komisi tiga Memenangani bidang Salah satunya pendidikan Pendidikan keselamatan Nah Ida bisa cerita Nah kenapa Ketika Ida duduk di komisi tiga Yang lebih banyak bergulut dengan pendidikan Kira-kira Kenapa Ida lebih sekarang Banyak di samping Saya tadi juga tahu Bahwa Ida Oke mereka diberikan keterampilan Itu kan pendidikan juga Pendidikan vokasi lah kita bilang Nah sekarang kan Lebih memperhatikan guru honornya Yang sekarang lagi Ramai-ramainya Mereka mau jadi ASN Terus bagaimana dengan Misalnya ribut cerita di penghanbaru Tentang Gaji guru yang terlambat Honor guru yang terlambat Ini kan bagian dari Ida yang duduk di komisi tiga Yang betul-betul menangani pendidikan Nah upaya apa yang Ida duduk disitu Melakukan Sebuah Apa namanya Sebuah Semangat Dukungan kepada Para guru Sehingga mereka Oke Kami ini Memang itu penghidupan kami Kadang-kadang gaji kami terlambat Itu gimana Ida melakukan koordinasi yang baik Dengan pemerintah kota Peganbaru Sehingga Keluhannya kan kita tahu Ada yang dulu Memprotes Ada yang demonstrasi Terkait dengan itu Ini ada persoalan apa Nah Bisa Ida ceritakan ketika Duduk di komisi tiga ini Memperjuangkannya gimana Ya Para orang tua yang menangis Bang ke rumah saya Bisa tidak berdulik Tidak ada tidak upaya idam Terus Ya kita punya upaya itu Ini apa sebenarnya ceritanya Disini kami melihat Ada permainan Yang secara nyata Terstruktur dan sistematis Masa pemerintah Ini obnom Atau memang pemkonya Yang struktur-struktur tadi Kalau saya bicara pemerintah Pemerintah kotanya Karena dalam perjanjian itu Pemerintah Berarti oleh kota tahu dong Tidak mungkin dia tidak tahu Terima kasih telah menonton